Harusnya dalam hal ini kita sudah bisa mensaving ya Kalau tidak ada hujan nantinya ya ditabung airnya gitu ya Jangan sampai kita tidak manfaatkan Pasti akan sangat berdampak sekali pada pertanian Oleh karena itu pintar-pintarnya petani untuk memilih Tanaman apa yang cocok ditanam di bulan-bulan ini Nanti sampai bulan September-Oktober itu mungkin bisa menuju ke moderat Artinya ini akan sepertinya akan sama kondisinya seperti tahun 2019 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kali ini kami kembali menyapa Anda dalam podcast Tarik Mase Seputar informasi Banyumas dan Sekitare Kali ini kita akan membahas soal cuaca Dan di samping saya sudah ada Pak Bagus Beliau Kepala BMKG Stasiun Tunggululung Cilacap Pak Bagus apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Oke senang sekali ya kita bisa bertatap muka Biasanya kita teman-teman penyiar ini Pak hanya by phone Hanya mendengarkan suaranya sekarang sudah bisa lihat orangnya Oke Pak Bagus kita sudah memasuki musim puncak kemarau Dan cuaca kita juga lumayan ekstrim Di siaran bersama BMKG beberapa waktu lalu Di RRI juga mengatakan bahwa musimnya itu berbeda dari 3 tahun sebelumnya Sebenarnya kalau dari cuaca kita sudah di fase yang seperti apa sih Pak Bagus? Ya terima kasih Mbak Desi ya Seperti kita tahu kalau hari ini Saat ini kita sudah memang memasuki puncak musim kemarau ya Jadi memang Kalau sudah masuk kemarau ini ya Lebih kering daripada biasanya ya Mungkin Kondisinya ada yang di bawah normalnya sudah gitu ya Atau di atas normalnya Tapi Kira-kira begini ya Kalau misalnya kita ngomongin masalah musim kemarau Harusnya kita lebih aware terkait kondisi tersebut Karena ini sudah panas Kekeringan Sekarang juga sudah Banyak daerah yang kekurangan air Air bersih Nah air bersih Maka Harusnya Dalam hal ini Kita sudah bisa mensaving ya Kalau misalnya ada hujan nantinya Ya ditabung Airnya gitu ya Jangan sampai Kita tidak manfaatkan gitu ya Begitu Mbak Desi Oke baik Jadi Untuk di fase sekarang ini Langkah-langkah apa sih Yang dilakukan oleh BMKG Pak Bagus Untuk mengedukasi ke masyarakat Begitu Ya Dalam hal ini BMKG Setiap saat Selalu menghimbau atau memberikan informasi Kepada stakeholder terkait Pada masyarakat Untuk waspada terus terkait Adanya Dampak menjara kekeringan ini Karena kalau kita lihat Di Jawa Tengah sendiri Sudah Banyak yang hari tanpa hujannya Lebih banyak nih Artinya Pasokan air dari hujan Sudah tidak ada nih Sudah kering itu Nah Oleh karena itu Masyarakat diminta Untuk waspada dan Selalu aware terhadap Yang namanya Potensi kebakaran hutan dan lahan Karena kalau kita lihat Kondisinya sangat kering Sangat mudah terbakar Lahan-lahan tersebut Terutama di Jawa Tengah ini ya Jadi kalau misalnya Ada memicu sedikit Ada yang Ya ada oknum yang Bakar-bakar sampah Misalnya Itu bisa merambat Kelahan lainnya Bisa seperti dampaknya Sebelumnya ya Di Manet ya Di Jawa Tengah juga ya Jadi itu Melibatkan kebakaran Di Perhutani Itu bahaya sekali ya Dan itu perlu Antisipasi Yang kedua BMKG Selalu memberikan informasi Terkait update Apa namanya Informasi Perhutani Kebakaran hutan dan lahan Bisa nanti Masyarakat Atau Mbak Desi Bisa lihat di sistem Informasi Perhutani Kebakaran hutan dan lahan Itu ada di Spartan BMKG Silahkan dimanfaatkan Informasi tersebut Untuk Pengguna Seluas-luasnya Oke Jadi untuk Masyarakat Pemirsa juga Harus Aware Begitu ya Jangan Sampai ketika mungkin Mau bakar sampah Tapi ditinggal pergi Kita musimnya Udah musim yang rawan Sekali Musim kering Musim kemarau Nah selain untuk Itu kan Dampaknya ke masyarakat Untuk bisa lebih Saving air Kemudian juga Lebih bisa menjaga lingkungan Tidak boleh membakar Sampah sembarangan Misalnya itu adalah Salah satu Langkah kecilnya Kemudian untuk Dampak kepertanian Misalnya Untuk Apa namanya Hasil bumi Begitu Pak Kira-kira harus ada yang Diwaspadaikah Bagi para petani Begitu ataupun juga Nelayan Ya ini karena Dalam hal ini kan Air sangat Kurang ya Pasokannya ya Artinya mungkin Kalau Pasti akan sangat Berdampak sekali Pada pertanian Oleh karena itu Pintar-pintarnya Petani untuk Memilih Tanaman apa Yang cocok Ditanam Di bulan-bulan ini Di Agustus September Oktober Bisa mungkin Tanaman-tanaman Yang tidak Memerlukan banyak air Artinya Tadi yang Lanya sawah itu Digunakan untuk Menanam apa Seperti melon Semangka Itu lebih Menjanjikan Daripada kita Menanam Yang memerlukan Banyak air Seperti itu Mbak Desi Jadi ada Beberapa hal Yang sebenarnya Perlu masyarakat Waspadai Atau Mitigasi Begitu ya Pak Apa nih Pak Kira-kira Mungkin gambaran Dari puncak musim Kemarau ini Ketika dibandingkan Dengan beberapa Tahun yang lalu Pak Yang menjadi Cermatan dari BMKG Ya kalau kita Lihat kondisi sekarang Karena Posisinya adalah Kita masuk di El Nino yang lemah Yang nanti Sampai bulan Seperti Oktober itu Mungkin bisa Menuju ke moderat Artinya Ini akan Sepertinya Akan Apa ya Sama kondisinya Seperti tahun 2019 Oleh karena itu Kita waspada Kita waspada terus Dan Tentunya BMKG selalu Memberikan informasi ini Kepada BPBD Kepada Dinas Pertanian Untuk bisa Memitigasi Ketika ada Bencana tersebut Di wilayahnya Oke Nah Pak Mungkin sebelum kita Tutup podcast kita Mungkin Selama ini Yang sudah dilakukan oleh BMKG Dengan beberapa Unsur lainnya Seperti BPBD Atau dengan yang lain Seperti apa Pak Sinerginya Untuk bisa Sama-sama menghadapi Musim Kemarau saat ini Ya Jadi Selalu ada Namanya forum Forum itu bisa rapat Bisa Pertemuan singkat Dan Terus terang Kami selalu Memaksimalkan Grup Sosial media Untuk bisa Menyampaikan Informasi update Terkini Terkait El Nino Maupun kekeringan Jadi selalu ada Dan Beberapa hari yang lalu Kami juga Mengundang Beberapa stakeholder Termasuk BPBD Di kator kami Untuk bisa Mendapatkan Informasi update Terkait El Nino Dan kekeringan Terakhir Pak Mungkin ada Himbauan Kepada masyarakat Atau juga Pemirsa podcast kita Iya Kalau Kami menghimbau Tetap waspada Untuk peluang El Nino Yang berpengaruh Pada Pengurangan curah hujan Dan potensi Kekeringan Meteorologis Di musim kemarau Di wilayah Jawa Tengah Dan kedua Lakukan Penyempatan hujan Jika terdapat Hujan Di musim kemarau Yang ketiga Adalah Selalu mengupdate Info BMKG Di kanal-kanal resmi kami Dan khususnya Untuk kebakaran Penelahan Masyarakat Bisa akses langsung Ke web Separtan BMKG Oke Di web Separtan BMKG Dan yang pasti Pemirsa podcast Tarik Mas Seputar informasi Banyu Mas dan sekitar BMKG dan juga RR Purwokerto Setiap hari Melakukan MOU Ataupun juga Kerjasama Dan update Informasi cuaca Begitu ya Pak ya Di pagi hari Pukul 7 lebih 30 menit Waktu Indonesia Barat Dan pukul 16 lebih 25 menit Waktu Indonesia Barat Terima kasih Pak Bagus Sudah hadir di podcast Tarik Mas T Kali ini Dan nantikan podcast-podcast kami selanjutnya Terima kasih dan Salam tangguh Salam tangguh Salam tangguh Salam tangguh Terima kasih.